Anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Demokrat, Santoso, mengkritik PPATK. Ia menyebut PPATK bagaikan macan ompong. Santoso awalnya menyoroti perputaran dana terkait pemilu yang mencapai 80 triliun rupiah. Ia mengatakan tim analisis kolaborasi PPATK tidak maksimal lantaran banyak temuan PPATK yang merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tapi tak bisa ditindak lanjuti. Saya kok melihatnya PPATK ini seperti macan ompong gitu. Kenapa? Karena banyak temuan-temuan yang disampaikan oleh PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan. Yang jelas-jelas itu adalah TPPU, tindakan pidana pencucian uang yang dilaporkan. Kan kewenangannya hanya PPATK kan menganalisa kemudian melaporkan bahwa ini bersifat TPPU. Baik narkoba, ilegal mining, termasuk diperbankan itu. Ternyata banyak juga yang tidak ditindak lanjuti oleh APH setelah dilaporkan oleh PPATK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!